Boleh diceritain gak, waktu jaman muda dulu kehidupan Abang Saroni seperti apa dan bagaimana peran kekuatan doa akhirnya bisa merubah hidup Abang Saroni? Saya sekoreksi dulu, bukan kehidupan muda, beliau masih muda, sekarang masih muda, kehidupan masa kecil. Ini suka pelecehan nih, gak boleh. Iya masih muda, oke oke oke. Ya, masa kecil. Ulangi ulangi. Kehidupan masa yang lebih muda dari saya. Masa kecilnya Abang Saroni. Di Tanjung Prio. Di Prio waktu dari kecil ya Abangnya. Nah seperti apa tuh Bang? Kalau nyeritain kalau segmen 10 segmen gak selesai. Jangan-jangan, singkatnya aja Bang. Jadi Alhamdulillah hidup inilah satu rangkaian proses. Di mana proses menikmatinya lebih indah kalau prosesnya dari yang pahit sekali sampai dalam titik yang memang manisnya jarang. Ingat nih, karena kalau dibilang manis maka akan berakhir jadinya kita nanti selalu menganggap itu keberhasilan. Padahal keberhasilan kita akan mencapai titiknya setelah kita melakukan sesuatu kebaikan yang luar biasa kepada semua orang. Oke. Nah Alhamdulillah. Ya kalau ngomong gede dulu di gerobak rumah makan, padang, di pelabuhan. Dilecehin di keluarga misalnya. Orang tua sampai pernah diisuin curi jam tangan misalnya. Itu masih ada. Dan ini proses dimana apakah seorang Saroni dendam dengan itu? Tidak. Karena inilah proses kehidupan yang kita memang harus dijadikan catatan untuk tidak melakukan itu kepada orang lain. Oke. Menghargai diri dan menghargai orang lain tidaklah mudah. Tapi untuk mempelajarinya pasti semua orang bisa. Nah waktu saat itu doanya seperti apa yang abang lakukan? Apakah fokus semata-mata saya minta kaya supaya saya bisa merubah nasib? Atau apa yang waktu itu disuarakan? Waktu itu ya pikirannya kalau udah disakitin atau dizulimin orang yang lebih hebat. Selalu mengatakan bahwa suatu hari kalau gue jadi dia, gue tidak akan pernah melakukan itu kepada orang lain. Dan selalu mengungkapkan hal untuk kebaikan di masa depan, bukan di masa lalu. Karena kalau kita ngomong dendam, dendam itu adalah mungkin dari Pak Ustadz bisa menjelaskan itu tidak baik. Nah ini adalah rangkaian dalam proses gimana kita menghargai diri sendiri walaupun kita disakitin, dilecehin, bagaimana menahan sabar. Nah kesabaran itulah akhirnya dalam perjalanannya sampai hari ini saya menahan sabar sebenarnya. Sabar dalam artian dalam cobaan. Cobaan ini masing-masing orang beda-beda. Beda-beda. Nah karena beda-beda untungnya dulu memiliki kesabaran waktu di zaman susah. Jadi sekarang itu bukan berarti kita gagah besar terus kita gak punya sabar, gak boleh. Tetap harus sabar. Kalau sekarang doanya Bang Saron itu apa ya? Kan kerasanya udah dimiliki. Doa sekarang sih gak muluk-muluk pengennya mimpi jadi presiden. Mantap.